Tak hanya Grup Wegner, namun tentara Belarusia turut menggelar latihan militer di perbatasan Lituania dan Polandia. Kondisi ini langsung meningkatkan ketegangan hingga NATO semakin khawatir jika dua negaranya diserang oleh pasukan Wegner dan Belarusia. Latihan ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Belarusia. Dilaporkan latihan tersebut telah dimulai sejak Senin 7 Agustus. Namun Kementerian Belarusia menyebut latihan itu sebagai pengalaman dari operasi militer khusus. Adapun istilah itu juga digunakan Rusia untuk menginvasi Ukraina. Dalam latihan itu disebutkan, tentara Belarus mencoba menggunakan drone, tank, senapan bermotor, dan peralatan militer lain. Disebutkan, latihan itu berlangsung di wilayah Grotno di Belarusia dekat yang disebut Celah Sualki. Wilayah ini pula yang menghubungkan tiga negara Baltik. Sementara NATO telah lama memandang Celah Sualki sebagai area titik api potensial dalam setiap konfrontasi antara Rusia dan NATO. Mereka khawatir bahwa Rusia akan mencoba merebut Celah tersebut dan memutus tiga negara Baltik dari Polandia dan negara-negara NATO lainnya. Perlu diketahui, militer Belarus secara aktif menggunakan tentara bayaran Rusia untuk melatih pasukannya. Latihan itu telah dimulai saat lebih banyak tentara Wegner tiba di negara tersebut.